Mimin pasti lagi enggak punya duit Kamu lihat lembu yang itu Saya yang punya Halo brand kembali lagi di Amanda Channel Jikalau melihat apa yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan Pastilah negara Asia Tenggara gerah dibuatnya brand Kemarin menerobos ruang udara Malaysia Dan sekarang pembomnya Yakni pesawat Tian H-6 Pesawat pembom nuklir ini diparkir di dekat pelayanan Indonesia Tepatnya tidak lebih dari 700 km saja brand Jika mau mengacacar ruang udara Indonesia Cina ini adalah hal yang paling gampang Inilah yang wajib dibuat pada Indonesia Karena Cina sering berbuat pula di Laut Cina Selatan brand Cina secara masif mengeksploitasi Laut Cina Selatan Agar menjadi miliknya Kekuatan militer negeri Panda Lantas dikerahkan untuk menganeksasi Laut Asia Tenggara Salah satu ialah pesawat pembom nuklir Kekian H-6 angkatan udara Cina yang sekarang lagi riwari di sebelah utaranya Indonesia brand Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar Pada tahun 2014, Cina mulai proses pembangunan Fieri Cross Rev sebagai pangkalan militer Mereka membuat landasan udara sepanjang 3.300 meter pelabuhan laut serta garnius militer Sekarang ada 200 orang tentara Cina yang menjaga pulau itu Tepatnya 650 km di sebelah utara Laut Natuna Selain di Fieri, Cina juga membangun pangkalan militer di Mischief dan Subirif dengan kapasitas hampir sama Pembangunan Fieri Cross Rev selesai pada tahun 2016 Dan setelah selesai harian tentara pembebasan rakyat Cina langsung mendaratkan pesawat tempurnya sebagai uji coba landasan udara di pulau tersebut Tak puas hanya dengan pesawat tempur Cina juga mendaratkan pesawat komersil dari Hainan Airlines Tujuannya diaratkan pesawat sipil itu bukan mengangkut wisatawan Tetapi untuk uji coba, pendaratan pesawat pembom jarak jauh Angkatan Udara Cina Yakni pesawat pembom nuklir Ian H-6N Pokoknya Cina ini suguh-suguh ngeri-ngeri sedap Seperti mantan mu men Berjanda Nah, usut punya usut Bomber itu mampu membawa rudal balistik Dong Feng yang bukan kaleng-kaleng Yakni 2-1D atau rudal supersonic CJ-100 Nah, ini rudal Dong Feng kalian jangan bilang Dong Feng, Dong Feng nanti menjatuh di jambanmu mampu seberan Ian H-6N dapat terbang sejauh 6.000 km dengan combat radius mencapai 1.800 km Bisa kalian bayangkan Cina memarkir pesawat pembomnya berjarak 600 km saja Padahal si bomber ini mampu mencapai 1.800 km Jika mau masuk ruang udara Indonesia Itu sampai Jakarta bisa brand jadi seperti ini Sedangkan 2 rudal di atas mampu menerjang sasaran sejauh 1.500 km jauhnya Nah, jika Cina ingin membombardir Kalimantan Atau membombardir sebagian pulau di Indonesia Itu adalah PR yang mudah Makanya Bapak Medan Prabowo harus segera mendatangkan jet tempur Rafale untuk mengantisipasi provokasi Cina brand Nah, letaknya pangkalan militer ini nyatanya amat dekat dengan pulau Natuan Nah, Natuna milik Indonesia Jarak Fieri Cross Reef hanya 405 nautical mile laut Atau sekitar 651 km dari Natuna Bisa kalian bayangkan Jarak rudalnya, rudal Dongfeng Kaleng-Kaleng ini 1.500 km Dan jarak dengan Natuna hanya 650 km Ini adalah hal paling gampang Cina jika ingin menginvasi Indonesia Totoknya bahaya sungguh bahaya brand Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar Mampu menjangkau wilayah Indonesia Pesawat pembom Hian H-6 Cina Nongkrong di dekat Natuna brand Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan aduk baca di kolom komentar Nah brand, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time, bye